Setiap umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah, akan dimudahkan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Tapi hanya kapan sampai ini? Saya bercerita, kebetulan ada pakwar lewat di depan saya. Yang dikawal ini kenal, saya telpon. Boleh gak nebeng? Boleh, bib. Yang pakai pakwar orang lain, kita ngikut. Begitu juga sama-sama kita di sini. Kita tahu amal ibadah kita pas-pasan. Zikir kita, diamulil kita pas-pasan. Istikbar kita pas-pasan. Baca Al-Quran kita pas-pasan. Gaji kita juga pas-pasan. Diamulil kita pas-pasan. Tapi insya Allah, karena ketintaan kita, kita kenal sama ulama-ulama. Kita kenal sama awliya Allah SWT. Kita yakin kepada Allah SWT. Insya Allah, dengan wasilah mereka semua, kita bisa nebeng dalam pakwar tersebut. Sulu suyidat kuluna jannah bergeri hitam. Selamat menikmati. Al-Fatihah 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 Allahumma Allahumma Al-Fatihah 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 SubhanAllah 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 Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 di acara yang terlebih selamat menikmati selamat menikmati dengan sahabat yang dikenmati imam dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terlebih ayah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keselamat menikmati selamat menikmati dari kota Lisik ke kota Tarim untuk melaksanakan sholat di setiap masjid-masjid yang ada di kota Tarim terkadang sambil menimba air yang ada di masjid-masjid Tarim dan mengisi baknya, beliau menghabiskan masa kecilnya di kota Lisik, di bawah bimbingan dan didikan ayah anda serta para guru-guru beliau seperti Al-Imam Al-Syyidil Habib Al-Husin sebagai guru futuh beliau Al-Imam Al-Syyid Hamid Al-Imam Al-Syyid Muhdwar Ibn Sheikh Bubakar bin Salim Ayah anda beliau Al-Habib Umar, Al-Habib Abdur Rahman selalu mengantar beliau pergi menemui gurunya Sheikh Bubakar bin Salim tersebut Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas beserta ayah andanya dan seluruh anggota keluarkannya beliau hijrah dari kota Lesik ke kota Huredah lembah, salah satu lembah untuk berda'wah di jalan Allah khususnya di lembah-lembah yang kebanyakan penduduknya badui yang tidak belum mengenal agama perintah dan atas perintah dan isyara Sheikh Al-Imam Al-Gud Al-Habib Hussin di Sheikh Bubakar bin Salim setelah nampak di mata sang gurunya tanda-tanda keagungan dan ma'rifat daripada muridnya Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas padahal ketika itu Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas masih kecil dan belum menginjak usia balik Al-Habib Abdur Rahman Al-Ayah andanya Al-Habib Umar berpulang ke Rahmatullah setelah mereka menghabiskan waktu sekitar delapan hari lamanya di kota Huredah Guru-guru beliau Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas berguru dan menimba ilmu dari para guru dan masyaih Al-A'rifin Abillah mereka semua adalah murid-murid daripada Al-Imam Al-Kabira Al-Fakhr Al-Hujud Sheikh Bubakar bin Salim khususnya jadi para putra-putra beliau seperti Al-Habib Al-Habib Muhdor bin Sheikh Bubakar bin Salim Al-Habib Hussein bin Sheikh Bubakar bin Salim Al-Habib Hamid bin Sheikh Bubakar bin Salim dan yang lain-lainnya lalu beliau mengambil musafah dari Al-Sayyidin Imam Muhammad bin Abdur Rahman Al-Hadi bin Syihabuddin bin Abdur Rahman bin Ali bin Sheikh Bubakar dan mengambil ijazah telgin fikir yang dikenal dan biasa kita baca setelah salat subuh dan asar daripada Syed Umar bin Isa Baragwa As-Samargani yang dimakamkan di kota Gurfa Ba'abad Hadramu karangan-karangan beliau tidak pernah kita dengar bahwa Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas memiliki karya tulis selain Ratib Ratib Al-Shahir yang beliau karang yang disebut dengan Ratib Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas hal itu dikarenakan beliau lebih memiliki memilih untuk khumul tidak ingin menunjukkan kebesaran dirinya di mata orang lain dan tidak juga mencari popularitas di mata orang lain pernah ada seorang bertanya kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjad apa saja karangan tulisan Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas dengan tegasnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjad berkata aku adalah salah satu karya karangan daripada Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas beliau sebagai juru da'wah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Umar bin Abdur Rahman Al-Atas dikena memiliki teka dan semangat yang kuat dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala beliau senantiasa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar tanpa tanpa kenal lelah selalu mengucapkan yang hak mesti terasa fahit olehnya dan memasuki sejumlah kota-kota perkampungan Haberomut dan yang lain-lainnya untuk mengenalkan sejumlah mengajarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendamaikan kelompok-kelompok yang mereka ada persengketaan diantara mereka beliau pernah berkata aku adalah seorang musafir yang sering berpergian untuk berdakwah di jalan Allah dan tidak pernah menetap di sebuah tempat karena itu sholat jumat bagi beliau tidak wajib tapi beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun beliau tetap berjamaah dan beliau tetap menjalankan sholat jumat di setiap tempat dalam kesempatan kali ini beliau juga pernah berkata pernah suatu saat aku berdakwah mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala lalu aku menemukan banyak kendala yang menghalanginya orang-orang kemudian mengusulkan agar ada seorang yang dapat membantu selalu menyertainya ketika aku berdakwah di jalan Allah aku pun lalu menunjuk Syekh Ali Bara sebagai pendampingku dan yang menyertaiku di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Habib Umar bin Abdul Rahman al-Abbas wapat pada malam Kamis tanggal 23 Rabi Uthani tahun 1072 Hijriah di rumah kediaman beliau di kota Nafhun setelah sebelumnya beliau menderita sakit yang berlangsung selama tujuh hari jenazah beliau diantar ke kota Rulullah untuk dikebumikan di sana sebagaimana lapis masyarakat dari kalangan dua maupun muda turut serta dalam prosesi sholat jenazah dan pemakaman beliau radiyallahu anhum wa'nafah nabi barakatih amin ya rabbal alamin mungkin itu saja sebagian kecil daripada managab biar biar umar kena waktu sudah siang dan abahnya kurang sehat mohon maaf kurang lebihnya wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ladih hadana lihada wa makuna linahtadia laula anhadana Allah wa salatu wa salam ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wa ala amma ba'du khadratil muqarramun para alim ulama para habaib para kiai para asadillah hadirin hadirat jamaah rahimukumullah lebih khusus yang sama-sama kita cintai dan hormati guru kita bersama al-habib umar bin ahmad bin abdallah bin hassan al-abtas matanallah bitulih hayati begitu juga al-habib muhammad bagir bin ahmad bin ali habib abdallah bagir bin ahmad bin ali al-abtas matanallah bitulih hayati al-jangan abdallah muhtar al-habib al-habib ahmad al-haddad para habaib al-habib muhsin al-hamid para habaib yang saya tidak sebutkan nama satu persatu namun tidak merangi rasa takdim saya kepada beliau beliau semua yang sama-sama saya hormati dan cintai sayyidil walid al-habib abdurrahman bin syekh bin salim al-abtas matanallah bitulih hayati kita doakan beliau panjang umur sehat selalu diberikan kekuatan inayah pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa bisa membimbing kita tujuan akhirat kita amin ya rabbal alamin atas nama keluarga besar sayyidil walid al-habib abdurrahman bin syekh wabil khusus keluarga besar sayyidil jad al-habib syekh bin salim bin umar al-abtas mengucapkan beribu terima kasih atas kehadiran hadirin baik dari sukabumi baik dari jakarta dari pekalongan dari singapur dari manapun yang telah hadil dari gresik masyaallah dari solo dari malaysia yang telah melangkahkan kakinya sama-sama untuk menghadiri acara haul sayyidil jad al-habib syekh bin salim al-abtas begitu juga haul sayyidil imam al-gutub al-habib umar bin abd rahmat al-abtas mudah-mudahan langkah tersebut menjadi syafaah kelak di hari kiamat dikatakan al-mar umaman ahab yomel kiamah seseorang pasti akan bersama orang yang dicintai di hari kiamat di dalam perjalanan saya sedikit kemarin ke Pekalongan ke Tegal kebetulan saya bercerita kepada orang yang ada di mobil saya bilang perjalanan Nabi itu ketika Israel dan Mi'raj ditunjukkan beberapa hal diantaranya melihat satu manusia dimana manusia tersebut diberikan beban yang berat di dalam tubuhnya di atas tubuhnya kasih lagi beban kasih lagi beban sampai dia jatuh diangkat lagi diulangin lagi siksaan tersebut lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril siapa itu mereka katanya kaum dari umatmu yang mereka selalu mengejar jabatan kekuasaan tidak henti-hentinya kurang-kurangnya punya jabatan satu diambil jabatan dua diambil jabatan tiga diambil itulah mereka katanya inti daripada itu bukan masalah jabatan inti daripada itu saya kasih lihat ada truk di depan truk yang sangat luar biasa muatan satu ton diminta lagi dua ton minta lagi tiga ton maksimalnya dua puluh ton dibawanya tiga puluh bahkan melebihi daripada itu tujuan sama ke Tegal kita pakai mobil apa adanya ada supir ada AC di truk juga sama kita insyaallah tiga jam sampai Tegal dia satu hari satu malam memang ujungnya sampai setiap umat Nabi Muhammad insyaallah akan dimudahkan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala tapi hanya kapan sampai saya bercerita kebetulan ada patwa lewat di depannya yang dikawal ini kenal saya telpon boleh gak nebeng boleh yang pakai paswar orang lain kita ngikut begitu juga sama-sama kita disini kita tahu amal ibadah kita pas-pasan dikir kita diamulil kita pas-pasan istighfar kita pas-pasan baca Al-Quran kita pas-pasan ngaji kita juga pas-pasan diamulil kita pas-pasan tapi insyaallah karena kecintaan kita kita kenal sama ulama-ulama kita kenal sama awliya Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala di wasilatihim insyaallah dengan wasilah mereka semua kita bisa nebeng dalam patwa tersebut ya sulutu yad kuluna jannah bergeri hitam kalau amal kita gak akan mungkin sulutu yad kuluna jannah bergeri hitam gak pakai lagi itu pertanyaan-pertanyaan kena sama habib Umar bin Abdul Rahman al-Abtas ayo kita dengar sama-sama malakitnya bagaimana beliau selalu menjaga untuk itu juga terutama keluarga besar memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila disana-sini untuk menghormati para tetamu ada hal-hal yang kurang berkenal itu adalah kekurangan kami tapi insyaallah niatan daripada hadirin insyaallah dibalas dengan kemuliaan dunia dan akhirat sekali lagi atas nama Syedil Walid Al-Habib Abdur Rahman Fisya Al-Abtas memohon didoakan beliau argan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah diberikan kekuatan oleh Allah argan senantiasa di tahun-tahun yang akan datang selalu bersama kita baik di tempat ini baik di Cijurai baik di Jakarta baik itu dihadir di tempat-tempat lain selalu dan kami putra-putrinya semua bisa menjalankan amanat yang beliau amanatkan yang diamanatkan oleh Syedil Jad Habib Syekh bin Salam Atta sampai dengan Habib Ali bin Hazar Atta sampai dengan Habib Umar bin Rahman Atta begitu juga junjungan kita baginda besanah bin Hamad Ya Allah mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan rahmat hidayah Taufik inaya Sebelum kita tutup acara ini mari kita ikuti telekino sekir Alhamdulillah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah acara demi acara telah kita ikuti bersama dari awal sampai akhir mudah-mudahan apa yang kita baca apa yang kita dengar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai penutup mari kita mati santapan jasmaninya nasi kebulinya silahkan duduk empat-empat untuk para tamu dan habaib tetap di gubah di majelis dan bagian konsumsi agar persiapkan untuk makanannya di estapet barah program menikuti terima kasih Terima kasih.